Nah sobat mimin di episode kali ini tentu saja semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan yang dimana masih terlihat bahwasannya Sipa yang masih tetap terbaring dan tak sadarkan diri hingga Sipa pun sepertinya merasa bahwa dirinya sedang berada di dunia lain ya guys namun dia pun mendapatkan kekuatan dari Dafri hingga akhirnya Sipa pun nanti akan berhasil sadar namun kali ini tentu saja sebelum Sipa sadar terjadi kepanikan diantara semuanya dan disini tentu saja akan terjadi pembalasan dan juga kemurkaan antara Paramat dan juga Dafri karena mereka tidak mau kehilangan Sipa apalagi saat ini yang dimana Dafri pun ingin berterus terang kepada semuanya namun selalu mendapatkan penghalangan dari Pak Rizky ataupun Ayah Dafri ya guys hingga akhirnya Dafri harus mengurungkan niatnya untuk membongkar segala sesuatunya yang telah terjadi antara Dafri dan juga Sipa namun kali ini masih tetap dalam suasana ketegangan tim dokter pun sangat begitu mengejutkan denyut jantung dari Sipa pun sudah berhenti ya guys hingga mereka semua hampir saja kehilangan Sipa dikarenakan kondisi Sipa seakan tak bisa dipertahankan lagi dokter disitu melakukan hal segala sesuatu untuk bisa menyelamatkan Sipa namun tetap saja ya guys apa yang dilakukan oleh tim dokter seolah-olah tidak berhasil lagi sehingga membuat Dafri seakan merasa bersalah terpuruk dan juga yang lainnya disitu tentu saja Dafri menangis dan juga sangat begitu histeris karena dia merasa bersalah dan takut kehilangan Sipa untuk terakhir kalinya begitu juga dengan Alina dia juga merasa sangat sudah menyayangi Sipa ya guys dengan sepenuh hatinya namun tim dokter yang mengatakan bahwa Sipa sangat begitu sulit untuk diselamatkan karena berbagai darah yang ada di dalam tubuh Sipa sudah membeku sehingga hal itulah yang membuat tim dokter begitu kesusahan untuk menyelamatkan Sipa namun disini Dafri pun langsung memeluk Sipa dengan sangat begitu tegang dan juga dengan penuh ketakutan hingga tetesan air mata Dafri jatuh di pipi dari Sipa sehingga hal tersebutlah yang menjadikan keajaiban bagi Sipa untuk kuat dan juga bisa bertahan karena sang suaminya ya guys tangisan Dafri dan juga kehisterisan Dafri itu mampu membangunkan Sipa hingga akhirnya Sipa pun sadar dari koma yang selama ini telah dijalani bahkan tim dokter yang sudah merasa menyerah terhadap pengobatan yang dilakukannya ya guys nah sahabat mimin kira-kira apa nih yang akan terjadi setelah Sipa berhasil sadar tentu saja semua anggota keluarga dari Dafri dan juga Alina pun sangat begitu bahagia dengan kesadaran yang terjadi pada Sipa berbeda halnya dengan Tante Nadia yang sangat begitu membenci Sipa dia pun sangat begitu menginginkan jikalau Sipa harus pergi untuk selama-lamanya nah kira-kira apa yang akan terjadi ya guys setelah Sipa sadar saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati